Come and join me Gila amazing banget ya guys Emang DJ Freya ini ternyata Selain dia memang jago banget Jago banget nge-DJ Ternyata dia juga punya satu rahasia Jadi di backstage-nya itu Kalau ada behind the scene Ternyata dia lagi main game Main game dulu, nungguin Jadi emang it's a balance ya Antara lifestyle and gaming Hai semuanya apa kabar? Kembali lagi ke Luna Nera Talks episode 3 Nah untuk sekarang aku punya guest yang saat spesial Kalian tau gak siapa? Ini adalah brand ambasadornya Luna Nera Ada si Kaurel yang ada di episode 1 Dan Yeay Tunggu tangan Dan Pigo Aka DJ Freya Tunggu tangan Tunggu tangan Oke nah sekarang Kita mau ngobrolin Seputar gaming and lifestyle Karena kan kalau misalnya kalian tau DJ Freya itu kan sebenarnya ada di dunia lifestyle Bener gak? Ya kan? Jadi kamu kan lebih Music and lifestyle Iya bener Music and lifestyle Sedangkan Ternyata Diam-diam DJ Freya itu memiliki Suatu Hobi Yang tidak lain adalah Bermain Mobile Legends Nah jadi Jadi Aku pengen tau dulu nih Nah sebelumnya Ternyata DJ Freya ini Spigo Dan Aurel Ternyata sudah berteman Sejak lama Mungkin boleh diceritain Kalian berdua tuh kenalnya dari mana? Woh dari Aurel Kan jadi Pigo dulu aja Yang jelas bukan dari Main game kan? Bukan dari main game Oh kayaknya dulu pun Kita belum main game ya Pas kenalnya Eh tapi aku udah Aku udah duluan Udah duluan Game apa? Mobile Legends Oh udah duluan dari waktu itu ya? Jadi aku kenal dia Di suatu club Di kota besar Gak usah disebut namanya apa Jadi kebetulan waktu itu Aku dikenalin sama Aurel Sama temen aku Jadi kita ada mutualnya gitu Oh oke Nah kalau cerita dari Aurel sendiri Gimana? Bener Jadi Konfirmasi Fakta Jadi itu adalah Suatu kebenaran ya Jadi sebenarnya Justru bukan dari main game ya Bukan Dari Justru malah dari Real life Dari lifestyle gitu kan Kayak new gig gitu Tapi kita masing-masing Emang suka main game gitu dulunya Jadi aku sebelum Terjun ke Mobile Legends Maksudnya ke game mobile Dulu tuh aku udah main Kayak Ragnarok Seal Ayo Dance Dan lain-lain Jadi sebenarnya kamu tuh basicnya Memang Gamers Ya kan sebenarnya Sampai akhirnya Malah Nakuninya itu Lebih ke dunia Per DJ-an ya Permusikan ya Nah kenapa kamu gak Mikir kayak Gak nekunin ke dunia game Karena aku Ngerasa Tidak cukup Handal Gitu kayak Cie Gak cukup jago gitu Ceritanya Jadi aku ngerasa Kayak itu lebih ke hobi sih Kalau Ya sama sih Maksudnya DJ juga Masuknya hobi Cuman Aku ngerasa Gak jago Banget aja gitu Tapi kan branding kamu Kan lebih ke DJ kan Daripada gamers gitu kan Iya Sekarang kayaknya Lebih kedua-duanya Semenjak Corona ya Jadi kan otomatis Aku di rumah tuh Jadi push feng Terus Jadi otomatis IG story aku tuh Game Game Orang jadi mulai Kayak Oh ternyata Gamer Itu Apa namanya Gamers juga kan Nah sebenarnya Ada hubungannya gak sih Menurut kamu nih ya Antara lifestyle Dengan gaming Itu sebenarnya Ada hubungannya gak sih Hubungannya Mungkin dari Karena aku sukanya Musik Jadi kayak kemarin Pas Mobile Legends Ada apa Event yang Musik-musik itu Yang di TikTok Oh iya Ada Pakai lagu juga gitu kan Jadi aku mikirnya Bisa aja Kayaknya disambung-sambungin Maksudnya Nge-remix lagu Mungkin Atau bikin lagu Buat Luna Nera Iya bisa loh Iya nah itu dia Kita tunggu lagu Buat Luna Nera Dari DJ Freya Nah terus Kalau menurut kamu nih Untuk kedepannya Sebenarnya Kayak Lifestyle itu Kayak brand-brand lifestyle Itu sebenarnya Sudah ngeliat Dunia gaming gak sih Tentu kan Ismaya contohnya Oh iya Benar salah satunya ya Sudah jelas ya Kayak Apa namanya Kayak Menurut aku Game Game sekarang ya Apalagi itu mobile Itu bukan soal Cuman yaudah main game No you actually invest Something You invest your time Of course Tapi kayak Banyak kan sekarang Yang orang-orang tuh Bener-bener main game Udah digedein lah Kayak udah levelnya Udah tinggi Udah banyak riskinnya Dan lain-lain Terus dijual-jualin Itu actually you invest Your money juga Gitu Iya Tapi sebenarnya Gak terlalu gede kan Returnnya Gede-gede aja sih Ada yang gede juga ya Dari temen-temen aku Karena dia kayak Gak cuma satu account Gitu yang dia pake Oh Jadi dia kayak Banyak account Terus dia jualin gitu Jadi sama dia dimaya Jadi memang dijadikan Mata pencarian ya Untuk Apa namanya Untung income mereka juga Bener gak sih Terus lainnya juga kan Dari kompetisi-kompetisi E-sport gitu Itu kan juga Dapet duit juga Dari sana Nah terus aku menanya nih Stereotype orang Sama gamers cewek Iya kan Biasanya kan Kalau orang bilang Oh gamers cewek Oh gak kece lah Terus kayak Berantakan Iya kan Nah menurut kalian tuh Stereotype seperti itu tuh Gimana tuh Gimana tuh sih kak Apakah Kamu kurang kece Oh eh kece dong Jadi Jadi maksudnya kadek tuh Gimana kalau misalnya Gimana kamu misalkan Gamers cewek tuh Di underestimate gitu Semua orang Yang apa-apa keep going aja It's okay Keep going Terus Kasih tau dong Kan Nina lebih jago nih Dari pada aku Iya mainnya ya Si Aurel lebih jago Kalau harus orang ngomong sih Kayaknya Pigo lebih jago Jadi kemarin itu Sempet custom ya Sempet custom Mobile Legends Terus Pigo tuh emang Sukanya main Hero tuh dua Satu Odette Satu Sylvana Aku udah tau banget nih Terus si Aurel Dia tuh emang Rada jahat dikit lah ya Dikit aja Banget Si Aurel Band Dua-dua hero Yang Yang aku tuh suka Pakai gitu Pakai custom match Aduh Jadi yaudah Akhirnya yaudah deh Random aja pake yang mana Ujung-ujung yaudah Aku sempet curhat ke dia Btw Ngomain kamu Oh my god Aku diomong Ini namanya Ngomong di depan muka Bener lah Betul Muka di belakang Langsung ngomong Langsung ngomong Aku pernah ngomong Sucur hat sih ke jahat Ya Tergantung Nah kalo orang yang sendiri Ketuh dulu Emang main game Lebih serius Tapi tentunya Kamu antara gaming Dan lifestyle Juga tetep seimbang Ya gak sih Ya kan Kayak kamu tetep Makeupan Tetep dandan Tetep Apa namanya Fashion juga Oke Tetep hangout Bener gak sih Gak kayak cuman No live Terus kayak dirumah Doang Kamu juga Antara gaming Dan lifestyle Sekarang sih no live Gara-gara Corona Tapi kan sebelumnya Ya gak sih Kalo sebelumnya Masih gak terlalu Masih balance Jadi kadang-kadang Kalo misalkan Di backstage Lu mau DJ Biasanya aku suka Muen dulu Tapi klasik Gak berani Kalo pusein Wow Aku AFK Gila amazing banget Ya guys DJ Freya ini Ternyata Selain dia Memang jago banget Mainin musik Jago banget DJ Ternyata dia juga Punya Satu rahasia Jadi di backstage Itu kalo ada Behind the scene Ternyata dia lagi Main game Main game dulu Nungguin Main game Jadi emang It's a balance Antara lifestyle And gaming Jadi disini Temen-temen disini Ya nonton Kalo misalnya Emang kalian gamers Gak usah takut Kayak bilang Kalo gue suka main game Atau misalnya Nunjukin kalo kalian gamers Ya gak sih Karena sebenernya Lifestyle sama gaming itu Sebenernya bisa disatuin Bener gak sih Bener Kayak yaudah Gue keren Tapi gue main game juga Bener gak raw Ya kan Bener Tutup hangout Terutama ke cewek Jangan dari estimate Nah terutama ke cewek Jawa Barat Jawa Barat Oh dia Jawa Barat Kamu kayaknya main Odet Ada berapa match ya Seribu something Oh my god Gila banget ya MMRnya tuh Tiga ribu Tiga ratus Oh my god Itu ekstrim banget loh Odet Bener-bener Kayak dari awal Main Mobile Legends tuh Udah ketemu Odet Udah Odet aja Terus Kalau Sylvana Sylvana baru dikit match Tapi Sylvana udah Bandung Wetan Wih Itu Sylvana udah berapa match Berapa ya dikit Kamu kayaknya tipe orang setia ya Iya setia Jadi satu hero Satu hero aja terus Di tempatnya emang Gak bisa aja Kalau hero Famersnya siapa MMR sih MMR ya Carrie Oke Nah sekarang kan Tadi mereka udah cerita nih Mereka sepeng apa Hero nya apa gitu kan Nah aku ada games di buat kalian Wow wow Apa nih Gamesnya itu adalah Game rolls Karena kalian suka banget nih main Main Mobile Legends kan Terus Kalian harus bisa Lombat tebak-tebakan Suara Hero di Mobile Legends Wah susah ini Karena dia yang suka Kota-kota hero Aduh pasti dia pemenangnya Gimana Siap gak Siap gak Oke Kita langsung mulai ya Game nya Siap ya Angkat tangan ya Yang bisa jawab Let's see who has the last Yodora 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 Sudah liat Bener gak Yodora Sedih Yodora Bener Yang bahasa Jepang Suaranya Yang bahasa Jepang aja Aku soalnya pakainya bahasa Jepang Di Mobile Legends nya Orang satu Sudih Gak boleh Gak adil itu guys Bahasa Jawa aja Bahasa Jawa Oke next Mendengarkan Bautnya My mission My mission Is to protect lives Eh 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 Pas Eh Ini deh kayaknya gatot Bener gak sih gatot Ya putar lagi My mission Is to protect lives Apa Gatot 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 Salah Salah Aku gak salah deh Diam 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 Satu huruf Depan Inisial Inisial ya Satu dua T Tigreal Hai 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 Salah Tiga 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 Hal Salah 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 Tiga tiga Salah Next 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 Apa Aku Apa Ulangi lagi dong Lagi-lagi apa ya, grok kali? bukan, bukan grok sih oke, jadilah aku bener oke, udah pede tuh iya udah pede banget ya, next, next Aura 1, aku 0, kamu 0, kamu 1 Odette iya bener gila lah, baru The Night Sky siapa? iya bukan aku pake SMA juga, ya ampun, udah pede, malu guys malu soalnya tadi tuh, wah suaranya ini Odette kali ya, soalnya aku pake SMA juga sempet yaa lanjut sampe bosen, sampe aku dapet satu Franko kayaknya Franko deh enggak Franko sih Franko ya yeee Aurel 2 sedih hehehe wait for it Bruno bukan coba ya bener deng Bruno udah kedengeran tendangan bolanya oh iya bener ada bolanya ya jago banget sumpah Bruno coba next yang susah dong, hero yang baru hero yang baru-baru yang susah request that is my target totali baru ngacung dong dia bener gak? dia bener enggak, I lost enggak ah funny eh, funny deh gila I am the power of light incarnate aduh berapa ya YSS skip, gak tau YSS lagi gak tau kaja kaja wah yang baru-baru makanya biar Aura gak tau lanjut, lanjut, lanjut magic is my life magic is my life Harit eh, iya Harit Coba, coba, coba datang longan Harit magic is my life kok kayak deg-degan ya nungguin jawaban Iiii super guys oh bukan chadidra oh iya oh iya oh iya iya denger suara air ben ya iya 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 ee last question-nya kapan nih aku, Anjila toen iya bener talent, coba liat iya iya susah ya jadi aku berapa tadi, aku 2 ya? kamu 2, dia 3 3 dan 2 siapa itu fighter? fighter ini aku tau yang fighter tapi gak tau siapa namanya lupa siapa ya? ruang dong mau bau pedang iya mau bau pedang kita gak tau sumpah fighter alukart kali ya? nah coba, 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 bener gak? link ternyata, tuh kan kok hero baru pasti gak tau sih kak next i have a heart of love therefore i do not fear the darkness Mia Sylvana Sylvana gak mau gak tau bahasa inggris soalnya aku bahasa jepang aku mainnya bahasa jepang guys aku gak tau bahasa inggris seperti lagi lanjut, lanjut, lanjut tiga, dua tiga, dua atlas 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 oh kawrel tadi jawab duluan kawrel atlas aku juga atlas kayaknya kayak suara robot iya beneran empat dua kupl 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 pupl dan kupl oh iya bener iya bener kupl empat kupl 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 Gatot. Badang. Gatot. Ah bukan, hero baru kan? Siapa tuh yang bawa-bawa naga? Yunzong ya? Awal yang bawa-bawa naga. Sebenarnya Yunzong atau Yunzong? Siapa namanya? Yunzhao. Next, Yunzhao. 10 years of imprisonment. Badang. Bukan ya. Helcurt? Gatau. Terizla. Susah banget sih yang baru-baru nih. Terizla kayaknya udah lama deh. Tapi gak selama Tigreal sama. Iya sih. Fight along with my flame. Pasti tahu ini loh. Pasti tahu. Alucard? Bukan, bukan. Gatau, bukan sih Sotoy. Coba ulang dong? Coba. Fight along with my flame. Alucard? Palmon. Lapu-lapu. Ih, ini udah lama padahal ya roh aku. Lapu-lapu. Kok ada indekan sih? Kimi! Kimi! Di depannya ada namanya? Kimi! Kimi, soal Kimi di anulir guys. Kimi di anulir. Kimi di anulir. Ada namanya di depannya. Ada namanya. Damian. Ah, ini aku tahu. Yang api-api. Apa namanya? Api-api. Siapa yang pakai api? Yang gitu-gitu. Siapa? Siapa dong? Iceberg. No. Ah, ya bener dong. Yang api-api. Bukan. Gere-gere. Hah? Bukan, itu Iceberg. Bukan. Iceberg. Iceberg. Oh, ini bener. Iceberg ya? Iceberg. Skit baru soalnya ada suara lagunya. Ada lagu-lagu. Empat, empat. Sampai aku nyusul Aurel baru beres. Ah, ini aku tahu nih. Bukan. Bukan. ISS. Uranus! Yay, Uranus! Yay! Uranus! Ada suaranya Uranus. Empat, lima. Eh, sama kok. Bukan yang lima-lima ya? Enggak. Ini yang empat. Kamu lima. Oh iya. Oh, Johnson. Johnson. Johnson, ada suara klaksonnya. Didi! Hah, Jowel. Jowel. Kok ada klaksonnya? Skin baru soalnya. Ternyata lima. Iya. Nah, ini masa nggak tahu? Aduh, ini masa nggak tahu. Ruby. Bukan. Bukan. Bentar-bentar lagi mikir. Ulangi lagi dong. Bukan Ruby tapi. Eh, iya Ruby ya? Ruby. Ruby. Gini bener. Yay. Jadi berapa? Lima. Lima, enam. Terakhir ya. Who says a Dragon Tamer? Yes, S kali ya? Bukan, nggak tahu. Hero baru udah fix. Yun Zhao itu kan tadi udah. Nggak tahu. Yun Zhao. Tapi kan tadi udah. Dragon Tamer. Valir. Valir. Valir ya? Oh, Esther. Oh, dia skin baru soalnya. Skin baru. Skin baru. Jadi nggak tahu skin barunya dia temen-temen naga ceritanya. Iya, iya, iya. Ini menggunanya adalah Aurel. Dengan skor. Ding, 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 ding. Aku dengan skor sotoy. Lima. Bedanya cuma satu guys. Jadi memang sudah dapat dibuktikan bahwa mereka adalah MLBB sejati. Ya nggak? Tapi tadi lupa dia. Sylvana. Iya, nggak lupa sih. Aku emang nggak tahu aja kalau bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Hahaha. Aku punya bahasa Jepang tadi biasanya. Oke guys, thank you so much udah nonton episode tiga kali ini. Karena aku udah ditemenin sama Pigo dan juga Aurel di sini. Thank you so much udah nonton dan sampai selesai juga. Don't forget to like, comment, and subscribe Unipin Gaming now. Dadah. Bye. Bye. Sisi kamu kurang seru orangnya. Sisi kamu kurang seru orangnya. Oh, ini nggak sepanget. Tari orangnya kayaknya nih. Like. Hahaha. Sebelumnya. So, don't forget to... Like, comment, and subscribe Unipin Gaming. Hahaha. So, don't forget to... Like, comment, and subscribe Unipin Gaming. Dadah. See you in the next video. Bye. 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 Terima kasih.